Intro Hari ini saya akan membagikan 3 cerita buat teman-teman semua dan terkait sama apa yang saya cintai dan saya kerjakan sampai dengan saat ini. Cerita pertama saya berawal di 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu pada waktu saya mendapat kesempatan untuk menempati posisi yang cukup tinggi yaitu sebagai ketua Himapsi atau organisasi setara Senat atau mungkin BEM kalau di universitas lainnya. Nah pada waktu saya naik waktu itu ada satu masalah yang cukup serius. Cukup serius sekali, waktu itu saya jomblo. Mungkin itu bukan masalah ya, tapi enggak saya waktu itu bukan jomblo. Buat beberapa orang mungkin itu jadi masalah yang serius. Jadi masalahnya sebenarnya ini adalah fenomena yang dari yang saya temukan itu mungkin sampai sekarang masih terjadi dan mungkin teman-teman pun mengalami. Karena saya yakin banyak yang ikut, pasti ikut juga organisasi kemahasiswaan di sini. Masalahnya adalah fenomena yang saya sebut sebagai IIM atau 4L. Alias kalau misalnya teman-teman ikut dalam suatu organisasi atau kepanitiaan, maka orangnya rata-rata IIM, itu-itu mulu. Atau kadang-kadang 4L, lu lagi, lu lagi. Itu yang seringkali terjadi. Udah di kelas kita ketemu, di kepanitian A ketemu, kepanitian B ketemu, di WC kita ketemu kadang-kadang. Ya kan? Bro, gimana kepanitian bro? Itu yang terjadi. Pulang juga ketemu, jangan-jangan di bus. Ya, jadi ketemunya orang itu-itu aja. Dan sebaliknya juga, apa yang saya rasakan juga sama. Orang juga muak lihat muka saya dulu, karena saya mulu ikut-ikutan di organisasi. Dan waktu itu saya bingung apa yang mesti saya lakukan. Tapi saya berangkat dengan sebuah pertanyaan pada waktu itu. Sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang ini tuh akhirnya jadinya itu-itu mulu? Apa yang jadi pertanyaan mendasar? Kenapa sih experience apa yang mereka alami? Sehingga akhirnya orangnya itu-itu aja. Apa sih yang terjadi? Nah, waktu itu saya lakukan gampang sekali, saya coba lakukan dua hal. Yang pertama, yang saya lakukan adalah saya tanya ke orang-orang dulu. Saya tanya ke banyak orang, ke mahasiswa-mahasiswa psikologi pada waktu itu karena saya dari fakultas psikologi. Saya tanya, apa sih yang kalian rasakan kalau mau gabung dalam organisasi? Apa sih harapan kalian, ekspektasi kalian, dan lain sebagainya? Saya tanya. Kemudian yang kedua saya lakukan adalah saya amati dan observasi. Saya observasi dan analisa prosesnya seperti apa yang terjadi. Pada waktu itu, seperti itu yang saya lakukan. Dan dari dua hal yang saya lakukan ini, ada tiga poin menarik yang saya ketemukan pada waktu itu. Yang pertama adalah, banyak orang, mungkin yang di belakang nggak terlalu kebaca, banyak orang bilang, saya tuh merasa diperlakukan tidak adil. Ya, kenapa? Karena mereka bilang begini. Saya lihat kok yang keterima, yang itu-itu terus ya. Akhirnya saya jadi males, kalau saya daftar takutnya saya nggak keterima. Jadi akhirnya saya nggak daftar. Nah, ini menarik kan? Udah tahu, yang daftar itu-itu mulu gitu ya. Dia pun nggak nyoba. Jadi akhirnya ya nggak keterima. Eh, gimana mau keterima kalau nggak daftar? Ya kan? Itu yang terjadi. Tapi ini faktanya. Yang kedua, ternyata ada dua karakteristik pendaftar. Dan kayaknya sampai sekarang pun masih akan terjadi. Terus-menerus juga sampai ke depannya. Artinya, ada juga orang-orang yang baru mau ikut ke dalam organisasi, baru mau ikut ke panitiaan ya. Tapi ada juga yang udah punya pengalaman. Dan masalahnya, dulu, kedua orang ini, karakteristik orang ini, diadu untuk posisi yang sama. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya orang berpengalaman, diadu sama yang baru, rata-rata yang menang pasti yang sudah punya pengalaman. Nah, yang ketiga yang saya temukan adalah ada keserakahan dalam sumber daya manusia. Artinya, pada waktu itu banyak banget yang jadi ketua-ketua organisasi atau ketua ke panitiaan, ketua panitia ya, itu pengennya dapat SDM yang paling baik. Dengan apa? Tujuannya supaya acaranya sukses. Supaya lancar, nggak ada hambatan yang berarti. Ya, serakah, semuanya rebutan maunya dapat orang yang bagus-bagus. Dari tiga hal ini, saya kepikiran, apa yang harusnya saya lakukan? Jadi yang saya lakukan yang pertama adalah, gampang aja waktu itu. Saya bujuk, banyak ketua-ketua panitia, pada waktu itu saya bujuk, saya rayu-rayu, tolong dong buka slot buat orang-orang baru, supaya mereka bisa ikut dalam ke panitiaan teman-teman. Setelah banyak proses, jilat-menjilat juga ada, ya, bayarin makan, ya. Ya, akhirnya mau, boleh deh buka slot, ya. Tapi jangan banyak-banyak ya, ada tapi-tapinya juga. Yang kedua yang saya lakukan adalah, sejak saat itu, semua city dikategorisasi. Ada yang baru, ada juga yang sudah punya pengalaman. Dan mereka diadu untuk posisi yang berbeda. Contoh misalnya, kita sering punya seksi acara, betul ya. Seksi acara kita misalnya butuh enam orang. Waktu itu, kita sudah kategorisasi. Tiga harus dari yang baru, tiga berikutnya harus datang dari yang sudah punya pengalaman. Dan mereka didapati dari mana? Dari tumpukan yang spesifik. Harus dari yang baru untuk posisi yang baru, yang pengalaman sudah yang pengalaman. Ya, itu yang terjadi pada waktu itu. Dan yang ketiga yang saya lakukan, saya jelasin perubahan ini. Saya kasih tau ke orang-orang, ada perubahan baru loh, ya. Tolong daftar. Saya jamin akan berbeda. Dan hasilnya, yang menarik adalah, meskipun angkanya sebenarnya tidak terlalu menarik, 40% di akhir kepengurusan saya pada waktu itu, karena ketuanya saya tahu angka ini, ya. 40% itu datang dari orang-orang yang baru. Tapi di tahun berikutnya, sudah lebih dari 50% datang dari yang baru. Akhirnya orangnya mulai tidak itu-itu mulu. Kita ketemu wajah-wajah baru di tahun-tahun berikutnya. Sampai dengan saat ini. Tapi saya tidak tahu perkembangannya kalau dengan sekarang. Nah, dulu, waktu saya lihat kembali perjalanan saya, saya tidak paham kalau ini itu sebenarnya terkait sama user experience. Saya tidak kepikiran sama sekali. Dan, saya teringat sama yang Steve Jobs pernah bilang, dia bilang, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect the dots looking backward. Dan ketika saya lihat perjalanan saya ke belakang, hubungan gelap saya bersama dengan user experience ini, ternyata terbawa sampai sekarang. Dan itu berlanjut ke cerita saya yang kedua. Di 4 tahun yang lalu, setelah saya jadi ketua Himafsi, saya bergabung dalam satu program pelatihan pada waktu itu. Dan kebetulan kami timnya baru. Saya salah satu anggota timnya. Dan kembali ada lagi masalah besar. Dan cukup serius pada waktu itu. Kemana-mana saya masuk ada masalah. Rata-rata mungkin teman-teman juga mengalami hal tersebut. Apalagi kalau punya posisi-posisi penting di organisasi. Dan permasalahannya cukup mudah sih sebenarnya. Program ini butuh orang banyak, orangnya cukup banyak yang dibutuhkan, tapi interesnya, ketertarikannya untuk ikut program ini cukup rendah. Itu jadi masalah pada waktu itu. Nah, saya dulu bertanya-tanya, apa yang mesti saya lakukan? Gampang. Saya ingat apa yang saya lakukan dulu. Yaudah, saya lakukan dua hal. Sama persis, saya tanya ke orang-orang. Terus yang kedua, saya amati dan analisa. Prosesnya seperti apa? Itu yang saya lakukan pada waktu itu. Dan dari situ saya ketemu satu permasalahan intinya. Dan saya bingung. Apa yang mesti saya lakukan? Karena masalah yang muncul terkait dengan isu kepercayaan dan jaminan. Ternyata setelah saya gali-gali lebih dalam dari pertanyaan-pertanyaan saya, banyak yang mengatakan bahwa saya gak percaya nih sama program ini. Ada masalah sebelum-sebelumnya. Dan gak ada jaminan kalau kita, tim yang baru, bisa menyelesaikan masalah tersebut. Waktu itu ini pelik sekali. Butuh orang banyak, waktunya mepet lagi. Itu yang terjadi pada waktu itu. Dan apa yang saya lakukan? Jujur saya stres pada waktu itu, bingung apa yang mesti dilakukan dengan waktu yang sangat terbatas ini. Yang pertama, saya berpikir. Jelas sekali, kalau gak mikir gak dapat solusinya ya. Repot juga kalau kita gak mikir, tiba-tiba ada gitu ya, repot. Tapi yang kedua, saya coba lihat tim saya pada waktu itu. Tunggu, tunggu. Tim saya ini isinya orang yang bukan main-main loh. Isinya ada mantan ketua organisasi, ada mantan ketua panitia, asisten dosen yang berkualitas juga. Kemudian ada juga dosen yang kalau ditanya, gak usah deh diperbandingkan lagi kaliber pengajarannya. Oke, di pengajaran, oke juga di aktivitas non-pengajaran. Terus saya kepikiran, ada satu ide pada waktu itu. Gimana kalau misalnya saya taruh foto anggota tim saya dan saya taruh di poster pada waktu itu. Jadi ibaratkan ini poster, saya taruh di sini nih, kurang lebih. Dan saya tulis, mari bergabung bersama kami. Itu yang saya tulis, itu yang saya lakukan, itu yang saya tulis di situ, hanya seperti itu. Dan hasilnya saya pun kaget. Ternyata ada lebih dari 230 orang ambil formulir. Belum pernah dalam sejarah program ini orang 230 ambil formulir. Ini ibarat, kalau mereka waktu ditanya, kenapa kok mau ambil formulir? Ini ibarat main bola sama dream team. Karena ada foto-foto di sini. Waktu kami interview lebih dari 180 orang selama 5 hari berturut-turut, non-stop, kita interview. Gak 24 jam ya, tidur juga pasti. Dan akhirnya kita dapat 99 orang. Dan ini lebih dari cukup. Jadi, hanya dengan pasang foto, bisa punya impact seperti ini. Pada waktu itu. Dan saya kepikiran, gila banget nih. Wow, hal kecil aja, simple aja kita bisa punya impact yang luar biasa besar. Itu yang saya pikirin gitu. Nah, pertanyaannya itu gak berhenti sampai sini. Mungkin ini juga yang membuat nama saya, nama panggilannya Amin gitu. Karena agak-agak miring. Jadi, orang biasanya berpikir, oke, gimana kita supaya bisa lebih besar lagi? Pertanyaan saya, saya balik. Bisa gak lebih kecil lagi? Bisa gak? Perubahannya sangat kecil, tapi punya dampak yang begitu besar. Bisa gak? Tapi pertanyaannya akhirnya saya gak bisa jawab. Karena saya fokus untuk mengerjakan program ini di tahun berikutnya lagi. Ya, jadi akhirnya saya benar-benar lupa soal UX ini. Totally saya lupa. Saya gak kepikiran sama sekali. Dan yaudah, saya benar-benar meninggalkan soal UX ini. Tapi yang namanya jodoh gak kemana. Nah, ternyata hubungan saya bersama UX ini kembali dipertemukan. Di dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu pada waktu itu saya udah kerja. Nah, kerjaan saya waktu itu cukup mudah. Gampang aja kalau kata bos saya. Semua bos rata-rata bilang, kalau ada kerjaan mah, gampang kerjain aja. Mungkin seperti itu. Dulu kerjaan saya gampang. Dia bilang, nih, tolong jual satu program training ke hotel-hotel di Jakarta. Programnya bagus. Kemudian, saya disuruh pergi dari Sudirman, sepanjang Sudirman sampai Tamrin. Semua hotel saya udah masukin. Door-to-door tuh, ketok-ketok. Ya, Pak, saya gak ada training, Pak. Mau coba gak, Pak? Segala macam. Itu saya lakukan dulu. Ditolak. Susah banget jualan training ternyata. Saya kesel waktu itu, stres. Saya ke WC, saya kencingin hotelnya. Itu yang saya lakukan ya. Pada waktu itu kayak gitu. Kesel banget saya. Wah, baru mau ngomong gitu. Orangnya gak ada. Nah, udahlah. Stres. Saya ke WC, saya kencingin hotelnya. Setiap hotel udah saya kencingin. Sepanjang Sudirman tamrin. Ada bekas-bekas saya di sana. Nah, di momen stres saya, Saya bingung banget gitu. Ini gimana nih? Mau jualan training gak bisa-bisa gitu. Ya, hampir tiap hari saya waktu itu lakuin jualan training ini. Dan gak ketemu solusinya. Dan di momen stres ini kembali. Muncul. Memori-memori terkait sama user experience. Jeng-jeng. Muncul tuh. Wah, dulu apa sih yang saya lakukan? Kalau misalnya saya ketemu masalah seperti ini. Saya kembali inget-inget. Dan akhirnya saya lakukan lagi ada dua hal. Tapi gak bisa sama. Kenapa? Karena saya gak bisa tanya lagi ke orang-orang yang udah menolak saya gitu. Pak, kenapa tolak training saya, Pak? Gitu. Udah repot ya, saya jualan ditolak. Kemudian saya ketanya lagi, Pak kenapa nolak saya gitu ya. Satu-satu saya masukin lagi. Jadi akhirnya saya tanya diri sendiri ya. Karena saya kencing lagi jatuhnya. Karena ditolak juga kan. Jadi saya tanya ke diri saya sendiri gitu. Terus yang kedua, kembali saya amati dan analisa prosesnya. Itu yang pada waktu itu saya lakukan. Nah, dari hasilnya ternyata benar-benar ada insight yang luar biasa. Karena ternyata kalau saya ada di posisi yang saya mau beli program ini, saya takut banget pada waktu itu. Takut banget beli program ini ya. Bukan karena programnya mengandung unsur horor atau ada bunuh-bunuhan di dalamnya. Bukan. Tapi program ini modulnya banyak. Ada 10 pada waktu itu. Dan terlebih lagi makan waktu yang lama dan harganya lumayan mahal. Juta-jutaan per orang kalau mau ikut program ini. Kemudian saya bingung mau gimana gitu ya. Apa yang mesti saya lakukan. Tapi disini saya teringat gitu. Pertanyaan yang saya belum bisa jawab. Bisa gak ada hal yang saya lakukan tapi sangat kecil. Itu punya impact yang begitu besar. Bisa gak itu saya lakukan. Jadi saya lihat pada waktu itu modulnya ada 1 sampai 10 ya. Kemudian saya bikin dua garis pada waktu itu. Simple sekali disini. Di antara modul 3, modul 4, di antara modul 6, modul 7, ada dua garis yang saya garis. Kemudian saya bagi programnya ke dalam tiga kategori. Basic, intermediate, sama advanced. Kayak kelas akutansi. Kurang lebih begini. Nah, hasilnya setelah program ini dibagi, orang mau tertarik untuk beli. Tahunya dari mana? Karena orang mulai tanya. Ketika saya tawarin, Pak, saya boleh gak coba modul yang basic dulu? Satu, dua, tiga. Boleh gak? Nah, dari situ, kelanjutannya saya kurang tahu. Karena setelah satu setengah bulan kerja di kantor tersebut, saya langsung resign. Yang alasannya saya gak bisa kasih tahu karena mungkin itu akan jadi TED Talk selanjutnya. Jadi, yang saya mau highlight dari pengalaman saya adalah ada satu pertanyaan penting gitu. Kenapa kita harus design segala sesuatunya berdasarkan user experience? Berdasarkan pengalaman orang yang berinteraksi dengan produk atau jasa kita. Kenapa? Karena saya percaya sekali, saya percaya sekali bahwa terkadang jawaban dari berbagai permasalahan kita adanya itu user kita. Di harapan mereka, di point of view mereka, di sudut pandang mereka, di kekhawatiran mereka, dan di ekspektasi mereka. Sudah oke pendeta belum? Jadi, karena hal-hal ini, sudut pandang-sudut pandang mereka, jadi JPSC nanti ya, repot. Oke, jadi, sebenarnya ketika kita tahu hal-hal ini, kita tahu point of view mereka, kita tahu harapan mereka, ekspektasi kreatornya mereka, ada sesuatu yang terjadi, yaitu posisi kita berpindah. Posisi kita, enggak ada di atas user kita, enggak di bawah mereka juga, enggak di depan mereka, tapi kita ada di samping mereka. Kita ada di samping mereka, kita lihat apa yang mereka lihat, kita rasakan apa yang mereka rasakan, kita pahami apa yang jadi kekhawatiran mereka, dan kita tahu ekspektasi mereka seperti apa. Dan pertanyaan saya kepada teman-teman semua, teman-teman sudah belum mempertimbangkan user experience dalam berbagai hal yang teman-teman lakukan? Di organisasi, di kegiatan pengerjaan tugas, di relasi sosial, dan lain sebagainya. Sudah belum? Dan kenapa ini saya tanyakan? Karena banyak orang di luar sana, itu mendesain segala sesuatu untuk dirinya sendiri, untuk kepuasan dirinya sendiri. Ini yang bahaya. Enggak pernah mempositifikan dirinya ada di usernya. Dan seringkali atas dasar inovasi atau formalitas. Contoh, setiap kali kita ikut acara, pasti suruh isi ya, ada feedback form. Bagaimana pendapat kamu mengandung acara ini? Yang saya tahu kebanyakan, data dari feedback tersebut jarang banget diolah. Kalaupun diolah, enggak ada tindak lanjut yang lebih lanjut. Sering banget. Saya yakin, banyak di antara orang-orang di sini, enggak pernah baca LPJ ke pengurusan. Kalau misalnya ada di organisasi. Padahal, sebenarnya itu adalah masukan yang sifatnya dari user, dari orang yang mengikuti atau berinteraksi dengan produk atau jasa kita. Nah, jadi apa yang bisa teman-teman lakukan buat ke depan? Dan ketika kita mendesain berbasis user experience, maka hal-hal kecil itu jadi penting sebenarnya. Dan kadang-kadang hal-halnya sepele sekali. Tapi namanya dari user kita, dari orang yang berinteraksi menggunakan produk atau servis kita, itu penting banget. Tapi kita anggap itu enggak penting. Jadi, apa yang bisa teman-teman lakukan buat ke depan? Satu, kalau teman-teman sekarang pegang yang cukup tinggi di organisasi atau di kepanitian, maka teman-teman bisa lakukan tiga hal yang saya sudah lakukan sebelumnya. Tanya ke orang-orang, apa yang bisa diimpro? Apa yang bisa ditingkatkan? Bagaimana rasanya itu kepanitian ini? Bagaimana kita bisa meningkatkan kenyamanan teman-teman ketika berinteraksi di kepanitian atau kegiatan ini? Kemudian yang kedua, tanya ke diri teman-teman sendiri. Apakah teman-teman kalau misalnya ada di posisi yang menerima servis atau produk atau jasa ini sudah cukup nyaman? Atau belum? Hal itu bisa teman-teman lakukan. Dan yang pasti teman-teman harus analisa dan amati proses lebih lanjutnya seperti apa. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan adalah, saya percaya bahwa jawaban dari berbagai permasalahan itu bukannya tidak bisa ditemukan, tapi menunggu untuk ditemukan. Bukannya tidak bisa, tapi menunggu untuk ditemukan. Dan cara kita untuk menemukan jawaban dari berbagai permasalahan tersebut adalah dengan mengubah posisi kita. Tidak di atas user kita, tidak di bapak kita, tidak di depan mereka, tapi kita ada di samping mereka. Kita lihat apa yang mereka lihat, kita rasakan apa yang mereka rasakan, kita pahami harapan dan kekhawatiran mereka, dan kita tahu apa sih yang jadi ekspektasi mereka. Dan saya percaya, jika kita melakukan hal-hal ini, maka kita bisa lihat jawaban dari berbagai permasalahan yang mungkin sekarang sedang kita hadapi. Dan terkadang, jawaban dari permasalahan yang kita hadapi ini bukan hal yang besar. Bisa jadi hanya hal yang kepelek, tapi punya dampak yang luar biasa besar. Kita teman-teman lakukan. Terima kasih. Terima kasih.